Intro Nah pemirsa, kita langsung bahas nih Apa maksud artikel ini? Murka gara-gara nikah muda Mengenai pernikahan muda Terus kamu sempat memposting Saya tidak 100% mendukung pernikahan di usia muda Ya, catat baik-baik Selengkapnya mungkin akan saya jelaskan di video Youtube Banyaklah komen-komen Itu ada yang pro, ada yang kontra Itu mungkin yang dimaksud dengan murka Oh mungkin itu Coba ceritakan Iya, jadi banyak yang menyalah Banyak yang menyalahgunakan Memanfaatkan fenomena nikah muda saya Untuk memanas-manasin Misalkan jomblo yang belum nikah Kamu kemana aja, kamu gimana, kamu gimana Jadi memanfaatkan fenomena saya Saya tegur di Instagram, baru saya posting juga kemarin ya Saya tegaskan di Instagram Bahwa pertama, saya tidak memprovokasi Semua orang untuk mencontoh saya untuk nikah muda Karena gak semua umur 17, 18, 19, atau 20 Itu siap, gitu loh Karena setiap orang kan pilihan hidupnya Jalannya beda-beda Nah ini yang saya harus tekankan Jangan hanya dari, oh saya ingin menikah Saya ingin mencontoh Afin Menghindari Zina, menyempurnakan agama Tapi mentalnya siap Gak ada kesiapan ekonomi Belum bisa memimpin Ya ngapain, gitu loh Ya ini yang saya harus salahkan Jadi, silakan-akan yang kontra terhadap saya Itu saya mendukung semua pernikahan muda Padahal enggak, gitu loh Misalkan dari siapan mental, kematangan, ekonomi yang terpenting Istri mau dikasih makan apa? Kalau kamu ekonomi udah? Alhamdulillah Alhamdulillah Nah kalau kita boleh tahu Kamu menafkahinya lewat apa sih? Kamu bekerja sebagai apa? Kalau saya real, terjun ke lapangan Itu cuma dagang sebulan sekali Tapi itu untungnya banyak sekali Kamu dagang? Ya dagang Jadi kamu tuh bisnis juga? Bisnis juga gitu Gawah juga Dari umur berapa itu sih? 16 ya Dari umur 16 tahun? Baiklah, sekarang kita mau rumpi tayangan buat kamu Ada tayangan mau kita tunjukkan? Inilah tayangan yang pertama Dari umur yang di hari keman Buong sini �Okay Maga nda Mula Terima kasih. Apa yang membuat kamu memiliki perasaan saat ini ketika melihat tayangan itu? Itu bukan keputusan besar dalam hidup saya. Saya merasa setelah itu makin baik bersyukur. Ibadah juga makin istiqomah. Saya merasa bersyukur hidup di lingkungan yang religius, yang terus menurut mendidik saya untuk terus dekat kepada Allah. Saya juga bersyukur dikasih istri yang sesuai oleh Harissa. Saya bersyukur, saya merasakan kenikmatan rohani yang benar-benar. Setelah menikah itu, baru paham, ini yang saya maksud. Saya juga bersyukur di antara sekian, di era global yang sangat parah remaja. Saya dipilih oleh Allah, maksudnya diamanahkan, hidup di lingkungan yang seperti ini bisa terjaga lah gitu loh. Dari mata atau di atas perut, di bawah perut juga gitu. Abi itu pikirannya udah, gimana anak saya ini selama dunia akhirat gitu loh. Karena Abi bilang, ini ayah saya didik ke saya. Kalau misalkan oke lah orang tua lain mengizinkan anaknya itu nikah setelah kuliah. Tapi kalau misalkan dia kuliah di belakang yang berzina, itu orang tuanya juga kena dosanya. Itu yang saya pikirkan gitu. Baik, tepuk. Next, tayangan berikutnya. Mata bak, pipis, kering. Thank you, suamiku. Si janteng. Hai, gitu. Coba tangan. Hai. Hai, coba. Hai. Aduh, itu saat-saat yang indah sekali gitu ya selama nikah tuh. Bacara selama nikah tuh menurut saya ngerasain indah sekali gitu kan. Nah ini soal Instagram, ini kan istri kamu dibilang katanya sombong. Sombong sih gak mau follow back, Instagramnya digembok lagi ya. Gitu tuh, itu apa komennya. Oke, gini pas banget ya. Bagus tanyain seperti ini nih. Karena saya memang udah rada... Ada mengganjal di sini ya. Apa ya, kurang nyaman gitu ya. Baik, kak accept dong, kak accept dong, kak accept dong. Gitu loh, kak sombong banget gitu. Sombong banget kok gak mau accept, sombong banget. Lah, ya mau follow 50 ribu sampai 100 ribu misalkan. Lah, emang dia setiap hari 24 jam main Instagram. Sedangkan sehari dia cuma bisa accept. Itu paling, ya paling 50 sampai 100. Sedangkan yang mau follow itu berapa kali lipatnya gitu loh. Jadi yang ngomong sombong tuh kayak, Maaf banget, gak tau diri gitu loh. Kok tega ngomong kayak gini gitu. Ini kalau Instagram istri kamu memang khusus dia hanya ingin meng-accept perempuan aja. Itu ya, itu juga keputusan Risa. Keputusan Risa, itu menteri awal gitu ya. Dia emang, nah itu istimewanya salah satu alasan saya memilih dia menjadi pendamping saya. Karena dia bener-bener tertutup gitu loh. Oh, jadi tanpa kamu suruh pun dia juga tau. Iya, dia emang udah sama sekali gak tertekan gitu loh. Oke, kita mau tanya sekarang sama Alvin. Di sini saya akan bertanya di pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, jujur, apa adanya, tanpa rahasia. Iya, jadi begitu kamu mendengarkan saya bertanya. Begitu kamu melihat ekspresi saya yang nyebelin ini. Tolong jawab dengan jujur, apakah jawabannya fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta. Alvin, bahwa waktu kecil tinggal di Mampang Depok. Saat kamu bermain sepeda sama adik kamu. Kalian dikejar anjing, kamu panik, lari ninggalin adik kamu yang nabrak robak sayur. Lebih tepatnya bukan nabrak ya, jadi emang kan dikejar anjing, kita kepisah di dua jalur, ada pertigaan, saya ke kiri, dia lurus. Dia yang dikejar anjing mungkin karena berisi dan lebih menggairahkan lah gitu loh, dagingnya. Dan tukang sayur bukan nabrak, tapi dia kabur, kebetulan tukang sayur, dia lempar goloknya ke anjing itu. Oh, dibantuin tukang sayur. Oh, gitu lebih tepatnya. Fitnah atau fakta, Alvin, kamu itu ngefans banget sama Michael Jackson. Fakta. Fakta. Dari SD. Dari SD, paling suka lah gue apa? Paling ingat. Streetwalker, history, Strader in Moscow. Gak, gak mau. Bukan gak bisa loh, gak mau. Takut apa, gak bisa. Fales ya, takut. Fitnah atau fakta, Alvin? Bahwa kebiasaan kamu itu yang paling, paling, paling itu adalah gak bisa lepas dari handphone. Kalau udah pegang handphone, dipanggil, susah nengoknya. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya? Gak handphone tuh liat apa sih di handphone? Enggak, lebih tepatnya bukan sering ya. Tapi kalau misalnya saya pegang handphone, kalau dipanggil, saya emang gak nengok gitu. Pernah gak sama istri, istri begitu juga. Kamu lagi sibuk apa, istri yang panggil, kamu gak nengok? Eh, jujur aja istri sampe tarik-tarik gitu loh, baru-baru nengok saya gitu. Jadi baiknya gimana? Kalau kamu lagi fokus, kamu tuh lebih baik istri itu ngapain? Panggilnya gimana? Cuma panggil nama atau pake dicolek atau dicodorin martabak? Colek. Oke baiklah. Fitnah atau fakta? Afin. Bahwa kamu itu kalau siap-siap mau pergi, itu paling lama dandatnya. Nah, atau fakta? Enggak, yang buat saya lama tuh karena saya tuh selalu menegang prinsip sedia paling sebelum hujan. Jadi saya nyiapin, misalkan powerbank nyiapin ini, sampe keluar tuh bawa parfum, bawa ini. Karena saya, ya gimana ya, saya gak tenang gitu kalau peralatan saya gak lengkap gitu loh. Jadi kamu kayak mak-mak gitu ya. Fikta atau fakta Alvin? Bahwa kamu itu karena rasa kagum terhadap ayah kamu, sampe-sampe kamu tuh suka sebel kalau banyak orang yang bilang wajah kamu tuh lebih mirip umi kamu daripada abi kamu. Sampe akhirnya kamu buktikan dengan kamu menunjukkan foto-foto waktu ayah kamu muda. Supaya menunjukkan bahwa ini loh, aku mirip kok sama ayah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Saya lebih tepat itu cuma sekedar sharing. Oh. Iya, gak ada sebel atau enggak. Fitnah atau fakta? Kamu dan Risa itu sempat menunda umumah. Fakta. Fakta ya. Memang kalau ngayel-ngayel kira-kira berapa tahun? Awal 2017 mungkin baru mau. Uh, cepet juga dong. Itu kan tinggal berapa bulan lagi. Iya, itu karena emang Desember sebenarnya. Mau umroh ya? Iya, mau umroh. Desember mau umroh. Kan istri jangan sampe hamil dulu gitu. Baiklah, ini masih ada hal-hal yang mau kita tanyain sama Alvin. Ini ada pertanyaan dari netizen ya yang mau kita tanya yang ketiga. Jadi, tau kan pertanyaan netizen? Kebayang dong netizen itu kalau nanya gimana. Sudah siap ya? Siap. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan. Oke. Kita akan tanya langsung ke kamu. Seperti yang pertanyaannya, tetap di Ruby. Now. Secret.